Terpaksalah istri pangku dia di depan. Walaupun di pangku, anak masih terus-menerus menangis sambil menutup muka dengan tangan. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada Anda al-kisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Perkongsian kali ini datangnya dari follower Teh Tarik Go, Ari, dan berlaku pada empat tahun yang lalu. Ari lahir dan membesar di Tenom. Dia bertemu pasangan hidup yang berasal daripada Kota Belud dan dikurniakan seorang cahaya mata. Ceritanya bermula apabila makcik saudara sebelah istri buat kenduri di kampung kulambai Kota Belud. Maka Ari pun mengambil cuti sehari dan bertolak ke Kota Belud bersama istri dan anak. Setelah selesai kenduri dan membantu membersihkan tempat kenduri, mereka lepak-lepak sambil bercerita sekejap di rumah ibu saudara. Tanpa disedari, cerita punya cerita, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sepatutnya mereka tak mahu pulang ke Tenom malam itu sebab dalam hati memang terasa sangat berat dan macam ada satu halangan yang menerjah. Melihat keufuk langit yang terlalu gelap pada malam itu, tiba-tiba dia diselubungi perasaan takut. Walaupun dalam hati dia tahu tiada apa yang perlu ditakutkan, tapi entahlah kenapa malam itu rasa lain sikit. Pelbagai kemuskilan bermain dalam fikiran Ari. Bagaimana sekalipun, besok kena kerja semula. Mau tak mau, mereka mesti balik malam itu juga dan berserah kepada doa dan tawakal. Sekitar 10 setengah malam, mereka memulakan perjalanan dari kampung Kulambai Kota Belud menuju ke Tenom. Perjalanan sepanjang Kota Belud sangat lancar sehinggalah mereka tiba di Jalan Kimanis. Kebetulan jam menunjukkan tepat pukul 12.30 malam ketika Ari mula memandu menaiki bukit pertama depan selekoh. Kereta yang dia pandu tiba-tiba menjadi sangat berat. Masa itu, Ari tidak memikirkan apa-apa yang aneh. Menganggap itu perkara biasa untuk kereta Iswara 1.3. Memang tidak kuat naik bukit. Dia pun perlahan-lahan saja memandu sepanjang bukit. Sebaik mereka limpas perhentian di puncak, anak mereka yang duduk di kerusi belakang mula merengek dan menangis tanpa henti. Dia tidak mahu duduk di belakang. Jadi, terpaksalah istri pangku dia di depan. Walaupun di pangku, anak masih terus-menerus menangis sambil menutup muka dengan tangan. Sementara itu, keadaan jalan betul-betul sunyi, Ari terhidu seperti bau hutan, seperti bau kulit kayu. Kalau yang biasa masuk hutan, memang biasa bau itu. Memang sejak anak nangis tadi, perasaan Ari sudah terasa sesuatu, kini ditambah lagi dengan bau hutan yang menjadi sangat kuat, seperti datang dari dalam kereta mereka. Tetapi dia tidak mahu menunjukkan perasaan takut itu pada istri. Kemudian, istri tegur dan bertanya tentang bau itu. Ari jawab, biasalah laluan kita ini kiri dan kanan hutan. Selekoh kedua menyusul. Dari jauh lagi, Ari ternampak macam ada satu benda berada di garisan putih tengah jalan raya. Dia memperlahankan kereta. Semakin dekat, semakin tinggi benda itu. Sehingga melebihi ketinggian sembilan kaki. Dia perlahankan lagi kereta. Setelah sangat dekat, Ari boleh nampak benda itu dengan jelas. Benda tinggi itu berdiri membelakangi mereka. Mempunyai badan berbulu dan kepala seperti kuda dengan bermulut panjang. Apabila Ari limpas, Ari menoleh untuk melihat dengan jelas. Benda itu tengok tepat ke arah Ari dengan mata berwarna merah. Lidahnya panjang dan terkeluar. Sebaik saja limpas kawasan itu, Bau hutan serta merta hilang. Dan pemanduan berjalan lancar ke destinasi. Penampakan itu menyebabkan istri Ari demam panas. Manakala Ari sendiri turut demam selama lima hari. Lebih menakutkan, Ari juga didatangi oleh benda itu di dalam mimpi dua malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, kelihatan makhluk tersebut membuka mulutnya yang mengeluarkan banyak bendalir hitam. Sambil mengangkat tangan melambai ke arah Ari. Kisah benar pencerita sampai di sini. Akhir sekali dari kami, dipercayai dalam sesetengah mitologi penampakan itu merupakan hantu hutan yang mengundangkan penyakit kepada sesiapa yang didekatinya. Malahan lebih dari itu, ia menunggu akan roh sesiapa sahaja untuk dibawa bersama ke alam kematian. Namun berkat doa, tawakal, dan sifat kewaspadaan yang ditunjukkan oleh Ari, mereka sekeluarga selamat.